bagian pandang bulan mungkin oleh cahaya apakah ada cahaya baik hadir silahkan latar belakang kerjaan memegang pemeran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern wilayah Jabodetabek Jakarta, Pegor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Indonesia menyajikan dinamika yang khas dalam hal lapangan kerja dan kondisi kerja dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan Jabodetabek menjadi magnet bagi ribuan bekerja yang mencari kesempatan kerja dalam kehidupan yang lebih baik dalam perspektif Islam konsep etos kerja memiliki landasan yang kuat Islam mengajarkan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab pekerjaan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT dan pekerja diharapkan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diemban etos kerja dalam Islam juga mencakup nilai-nilai seperti adil, saling menghormati, kerjasama, dan mencari riski dengan cara yang halal diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pekerjaan di Jabodetabek dari perspektif Islam serta memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja muslim Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif beretos kerja tinggi dan sejalan dengan nilai-nilai Islam bagi pekerja muslim di wilayah Jabodetabek Dalam bab berikutnya akan diuraikan kerangka teoritis yang menghubungkan konsep etos kerja dengan prinsip-prinsip Islam metodologi penelitian yang akan digunakan hasil penelitian yang relevan serta analisis data yang mendukung penelitian ini Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu perusahaan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi penerapan etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam di wilayah Jabodetabek Kemudian terdapat rumusan masalah Rumusan masalah pada topik ini yaitu bagaimana tingkat penerapan etos kerja pada pekerja muslim di wilayah Jabodetabek untuk tujuan kasusnya itu untuk mengetahui tingkat penerapan etos kerja pada pekerja muslim di wilayah Jabodetabek manfaat dari studi kasus ini penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja yang kedua menumbuhkan sikap disiplin yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan yang keempat memberikan contoh positif selanjutnya untuk tinjauan pustaka yang dijelaskan oleh Pauli dan Reina apakah ada? oke baik ada oke masuk ke bagian yang bab kedua yaitu tentang tinjauan pustaka etos umumnya diartikan sebagai sikap pandangan, pedoman, atau tolak ukur yang ditentukan dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang dalam berkegiatan etos kerja berarti sebagai sikap pandangan, pedoman, atau tolak ukur yang ditentukan dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang dalam bekerja menurut Weber tahun 1998 mendefinisikan etos kerja sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku seseorang sekelompok atau sebuah institusi jadi etos kerja diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan wujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka etos kerja dalam Islam terkait arat dengan nilai-nilai atau value yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap Muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja Islam menurut Tiani, tahun 2013 nilai-nilai etos dan etika kerja seorang Muslim diantaranya selalu melakukan perhitungan dan perencanaan, menghargai waktu selalu ingin yang terbaik, hemat, fastabi kul khayorot, dan bersikap mandiri selanjut selanjut ini Lena apakah ada? sepertinya Lena tidak ada suaranya baik, tidak apa-apa saya akan menelaskannya ini bekerja merupakan kewajiban setiap Muslim jadi dengan bekerja, seorang Muslim dapat mengekspresikan dirinya sebagaimana sih ya makhluk ciptaan Tuhan atau Allah SWT yang paling sempurna di dunia kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia artinya manusia itu bakal ada karena kerja dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi pemanusiaan dalam Islam harga atau nilai manusia tidak lain ialah amal perbuatannya atau kerjanya inilah yang dimaksud manusia karena ada karena amalnya dan bahkan dengan amalnya yang baik itu manusia mampu mencapai derajat yang setinggi-tingginya yaitu bertemu dengan Tuhannya dengan penuh perliluan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya bakal hendaklah ia mengejarkan amalan soleh dan jangan ia mempesekutukan soal pun dalam beribadat kepada Tuhannya setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad jihad memerlukan motivasi sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu itulah yang dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim harus selalu dilengasi dengan Al-Quran dan Hadis sebenarnya ada bab tiga yang mana bab tiga itu berisi tentang metodologi penelitian hanya saja bagian itu belum diisi jadi langsung di skip dulu ke bagian hasil penelitian nah bagian ini nah pertama akan disajikan terlebih dahulu mengenai profil responden nah dari data-data responden disajikan melalui tabel terdapat usia di mana frekuensinya paling banyak berusia di bawah 20 tahun jadi dari yang menjawab ini rata-rata masih sepantaran dengan kami lalu berdasarkan jenis kelamin kebanyakan berjenis kelamin terentuai lalu domisiwinya kebanyakan yang mengisi adalah domisiwi Jakarta lalu pendidikan terakhir kebanyakan masih SMA namun ada juga yang D3 atau Sajana S1 lalu dari lama bekerjanya rata-rata baru bekerja selama kurang dari satu tahun nah untuk bagian hasil study dan pembahasan ini belum selesai karena datanya belum dianalisis jadi belum bisa dijelaskan nah mungkin ini kesimpulan sementara ya belum dihubungkan dengan nasib penelitian akan dijelaskan oleh Nabila 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 Maaf Dani kayaknya Nabila lagi ada kendala jadi aku ganti untuk kesimpulan dari urayan pembahasan mengenai etos kerja untuk perubahan dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut yang pertama etos berasal dari bahasa Yunani atau etos yang berarti sikap kepribadian watak karakter serta keyakinan atas sesuatu sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok yang kedua etos kerja sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang demikian juga kesuksesan dalam pendidikan dengan etos kerja yang tinggi diharapkan seseorang menjadi cakap kreatif mandiri dan bertanggung jawab terutama pada dirinya sendiri berdasarkan analisis yang peneliti uraikan dapat diambil kesimpulan bahwa dampak etos kerja masyarakat terhadap kinerja 43 kerja muslim bertampak baik terhadap pencapaian beberapa tujuan dan standar kerja yang ditandai dengan mempentingkan kualitas dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dapat bekerja sama berperiraku jujur bekerja keras serta disiplin kerja maka dengan dengan merujuk kembali hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa 43 pekerja muslim sudah menerapkan etos kerja masyarakat dalam kegiatan bekerjanya yang tercermin dari kinerja karyawan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya ada selanjutnya ada saran berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis maka penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait yaitu satu kepada 43 pekerja muslim yang telah menerapkan etos kerja dalam sehari dipertahankan dan meningkatkan etos kerja agar perilaku baik terus ada di dalam diri sendiri dan keberhasilan mencapai target yang ditindukan yang kedua kepada 43 pekerja muslim diharap agar lebih meningkatkan kinerja baik dari aspek keterampilan kreativitas dan produktivitas kerja sehingga memberikan kontribusi yang maksimal terhadap instansi pekerjaan masing-masing serta diri sendiri baik jadi sekian dulu dari presentasi kelompok kami apakah dari Pak Iwan apakah ada yang ingin disampaikan baik terima kasih kelompok 3 yang sudah mewakili atau menyampaikan hasil mini research-nya silakan teman-teman yang lain dulu mahasiswa apakah ada yang ditanyakan atau dikomentari silakan kalau tidak ada saya akan lanjut dulu kelompok yang lain nanti setelah tiga kelompok mungkin akan saya apa namanya akan saya memberikan beberapa komentar atau catatan jika saya ingin ke kelompok 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 8 eh berapa kelompok semuanya saya lupa semuanya ada 7 7 ya oke kalau begitu saya ke kelompok 6 sekarang silakan disebutkan dulu anggota-anggotanya baru kemudian nanti ada ada Adhita ada Aisyah ada Anita Devina Inayah sama Salwa baik Bapak saya izin share screennya baik saya akan mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kelompok 6 ingin mengaparkan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul pengaruh pembinaan keluarga dalam mencegah perceraian berdasarkan sudut pandang islam dengan anggota-anggota kami dan antaranya itu Adhita Wiknyan Nimpias Aisyah Cahaya Ardiyanti Anita Mailani Devina Aisyah Genafani Inayn Arafanur Aulia dan Salwa Sasabira materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Anita kepada Anita di persilapan Baik terima kasih Devina yang pertama adalah terbelakang masalah sebagai agama yang mengajarkan tentang pentingnya keluarga islam menekankan bahwa keluarga adalah pusat dari kehidupan sosial dan moral oleh karena itu keluarga yang harmonis dan bahagia dianggap sebagai tujuan yang sangat penting dalam islam akan tetapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga bahkan dapat menyebabkan perceraian diantaranya masalah komunikasi masalah ekonomi ketidaksetiaan perselisihan dan perbedaan pendapat oleh karena itu pembinaan keluarga diakini dapat membantu mengatasi faktor-faktor tersebut pembinaan dalam keluarga dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti dengan memberikan pendidikan agama yang benar dan terus-menerus kepada seluruh anggota keluarga mendukung perkembangan pribadi dan moral anak-anak serta melibatkan semua anggota keluarga dalam kegiatan-kegiatan positif maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor perceraian dan upaya pencegahannya melalui pembinaan keluarga boleh dilanjut lalu selanjutnya ada pembatasan masalah penelitian ini memiliki beberapa pembatasan diantaranya yang pertama penelitian ini difokuskan pada pengaruh pembinaan keluarga dalam mencegah perceraian berdasarkan sudut pandang Islam sehingga konteksnya terbatas pada pandangan Islam terhadap pernikahan dan perceraian yang kedua penelitian ini hanya akan mempertimbangkan faktor-faktor pembinaan keluarga yang relevan dalam konteks Islam seperti pembinaan agama nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan praktek ibadah keluarga lalu yang ketiga penelitian ini akan difokuskan pada masyarakat muslim sehingga generalisasi hasil penelitian mungkin terbatas pada populasi ini berikutnya ada rumusan masalah berdasarkan urayan dari latar belakang identifikasi masalah serta pembatasan masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembinaan keluarga dalam konteks Islam terhadap upaya mencegah perceraian boleh dilanjut lalu ada tujuan penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pembinaan keluarga dalam mencegah perceraian berdasarkan sudut manang Islam berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salwa selanjutnya ada manfaat penelitian manfaat penelitian yang pertama bagi masyarakat bagi masyarakat manfaatnya itu dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana pembinaan dalam keluarga dapat membantu mencegah perceraian terutama dalam sudut pandang Islam sedangkan manfaat penelitian bagi peneliti ada dua yaitu yang pertama memperluas pengetahuan tentang hubungan antara pembinaan dalam keluarga dan perceraian yang kedua menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mempelajari hubungan antara pembinaan dalam keluarga dan perceraian next selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan yang pertama itu ada kontribusi badan penasihat pembinaan dan perceraian perkawinan atau BP4 dalam mencegah perceraian di masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta oleh Alvis Wahyudi tahun 2023 yang kedua ada edukasi peranika sebagai upaya pencegahan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif oleh Riha Nahdia Minorel Jannah dan Ardila Halim tahun 2022 dan yang ketiga itu strategi komunikasi dakwah penyeluhan agama Islam dalam pembinaan keluarga Sakina dengan studi kasus di kampung Sakina Kabupaten Jember oleh Noro Layla Hidayat tahun 2020 dari ketiga penelitian Devina Dari ketiga penelitian di atas merupakan penelitian yang memiliki keserupaan dengan penelitian penulis laksanakan keserupaan dalam penelitian ini adalah membahas pembinaan keluarga berdasarkan perspektif Islam melihat faktor apa saja yang membuat suatu pasangan berkeinginan untuk bercerai serta beberapa cara untuk mencegah sebuah perceraian perbedaan penelitian yang kami laksanakan dengan penelitian terdahulu yaitu kita tidak meneliti secara rinci bagaimana pembinaan agama Islam dapat mempengaruhi suatu pasangan suami istri dapat mempertahankan rumah tangganya dan mempengaruhi pola pikir setiap pasangan agar terjauh dari kata perceraian penelitian kami juga tidak menekankan suatu badan agama Islam yang dapat membantu mencegah perceraian tetapi segala bentuk pengetahuan mengenai pembinaan keluarga yang didapatkan oleh setiap pasangan suami dan istri dari segala sumber baik dari bimbingan dengan yang disampaikan oleh KUA secara langsung maupun kegiatan kajian secara Islam next disini ada kerangka berpikir dari penelitian yang akan kami laksanakan dari kerangka berpikir yang telah penulis buat untuk penelitian ini dijelaskan bahwa dalam suatu permasalahan keluarga terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut terjadi bisa dari masalah ekonomi ketidakstiaan perselisihan dan perbedaan pendapat dalam hidup yang mana faktor-faktor tersebut dapat berujung kepada perceraian dalam suatu keluarga maka dari itu dalam penelitian yang akan penulis buat ditujukan untuk mencari dan melihat pentingnya edukasi pembinaan keluarga dalam sudut pandang agama Islam yang dapat mengurangi terjadinya perceraian dalam suatu keluarga tersebut selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya Aisyah Baik terima kasih semua selanjutnya ada metode penelitian yang dimulai dari jenis penelitian menurut Arikunto jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data serta penampilan dan hasilnya pada penelitian kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional yang dimaksudkan untuk mengumpulkan suatu data untuk menguji beberapa hipotesis mundi pendek dimaksudkan Terima kasih. 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 yang kami miliki, 11 responden tidak mengikuti pembinaan keluarga. Dan 21 responden mengikuti pembinaan keluarga dengan menguraikan pembahasan pembinaan keluarga tersebut antara lain yang kalau ini di saya atau di semuanya ya? Tidaklah sinyalnya. Di semua, Pak. Oh, di semua. Oke, baik. Yang keempat, menjalani rumah tangga yang baik berdasarkan dengan syariat agama. Yang kelima, membina keluarga yang harmonis dan manajemen konflik dalam rumah tangga. Lalu yang keenam, kon... Apa? Aduh, sih. Pak, mohon maaf ya, Pak. Di beberapa rumah kami lagi hujan, makanya sinyalnya buruk. Iya, enggak apa-apa. Saling ini saja, saling bergantian saja. Baik, dari semua bahasan dalam pembinaan, 21 responden yang mengikuti pembinaan merasa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan juga mencegah terjadinya perceraian. Dari hasil penelitian yang sudah kami dapatkan, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah komunikasi, ketidaksepatan, dan ketidaksetiaan. Dari permasalahan yang terjadi tersebut, hampir tidak menimbulkan perasaan ingin bercerai. Kemudian, pembinaan tentang rumah tangga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Dan juga kami memberikan saluran bagi pembaca, yaitu diharapkan untuk mengikuti berbagai pembinaan mengenai keluarga, sehingga memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang baik sesuai syariah Islam. Dan juga kami memberikan saran bagi penelitian selanjutnya di mana dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah jumlah populasi penelitian menjadi lebih luas dengan sampel penelitian yang berbeda. Sehingga hasil dan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dapat lebih akurat dan teridentifikasi lebih luas. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin satu kelompok lagi yang benar-benar sudah selesai semua dari bab 1 sampai bab 5 ya, sampai hasil ada tidak? Yang sudah lengkap semua penelitiannya. Baik, kalau memang belum ada ya, saya akan memberikan catatan dulu terhadap dua kelompok yang sudah tampil ini. Nanti yang lain mungkin masukkan catatan ini jadi catatan juga untuk risetnya yang sekiranya ada yang sesuai. Yang pertama, saya terima kasih kepada teman-teman dua kelompok ini yang sudah memaparkan hasil riset atau mini risetnya ya. Sudah sangat baik. Meskipun tadi yang pertama kelompok 3 belum selesai ya. Catatan dari saya adalah pertama, karena memang kelompok 3 ini belum selesai, jadi banyak yang di-skip ya, banyak yang di-lewat gitu. Artinya bahwa kelompok 3 ini harus melengkapi penelitiannya yang belum selesai, ya, tahapan-tahapannya. Tadi, ini sebenarnya secara kerangka sudah cukup bagus, hanya perlu diperkuat, diperkuatnya adalah begini ya, teman-teman kelompok 3 dan yang lain. Teman-teman kan meribatkan responden dalam penelitian ini. Nah, responden yang akan diberikan pertanyaan atau angket oleh teman-teman, mohon instrumennya itu disesuaikan dengan beberapa indikator yang sesuai dengan tema. Misalkan begini, terkait dengan etos kerja dalam Islam. Beberapa nilai etos kerja dalam Islam, saya ambil contoh adalah pertama terkait dengan disiplin waktu. Islam mengajakkan disiplin waktu kan. Nah, dalam instrumen pertanyaannya itu, maka teman-teman kelompok 3 harus mencantumkan pertanyaan yang kurang lebih menanyakan terkait dengan kedatangan dan kepulangan jam datang dan pulang kerja mereka. Misalkan ya, ada pernyataan atau pilihan, saya datang ke tempat kerja, ada pilihannya nanti A, misalkan ya, 1 jam sebelum kerja dimulai, B, setengah jam sebelum dimulai, C, tepat waktu, D, 5 menit setelah, E, 10 menit setelah jam kerja dimulai. Itu kan mengindikasikan disiplin waktu, salah satu etos kerja dalam Islam ada disiplin waktu. Nah, jadi di instrumen itu harus ada indikator-indikator yang mengacu kepada value atau nilai-nilai yang berhubungan dengan tema kita. Itu ya, kelompok 3. Jadi, mumpung belum selesai, mohon itu indikatornya disesuaikan. Jadi, jangan mengambil indikator yang terlalu umum, misalkan, etos kerja hanya mengambil etos kerja menurut pengertian Kambus Bahasa Indonesia, misalkan, atau tadi yang mengambil dari Weber, tidak begitu. Tetapi, indikasi dalam ajaran Islamnya apa? Itu yang dijadikan pertanyaan A. Kemudian, untuk yang kelompok 6, itu sudah jauh lebih bagus, karena sudah dinyatakan selesai. Tadi disebutkan juga beberapa hasilnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan kelompok 6 itu menyampaikan bahwa pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Jadi, ini ingin menjawab berapa hipotesis yang ada. Saya boleh lihat tidak, hipotesis yang dibuat oleh teman-teman kelompok 6 itu apa? Maaf, Pak, sebelumnya itu teman saya salah menulis, salah ketik. Harusnya penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, Pak. Kualitatif, ya. Padahal saya sudah sangat senang sekali matematika, kuantitatif, jadi pastikan, wah, kalau matematika kuantitatif memang bidangnya. Oke, kalau begitu kualitatif ya. Padahal saya berharap kuantitatif ya. Benar-benar kuantitatif ya. Supaya terlihat begitu bagaimana pengolahan datanya. Tapi kalau memang itu yang dipilih tidak apa-apa. Saya berharap nanti matematika ya. Matematika banyak tentang kuantitatifnya ya. Karena kan itu di bidang Anda ya, membutikan hipotesis dengan serangkaian rumpus-rumpus statistika yang sudah mungkin Anda kelasai begitu. Saya berharap begitu. Supaya lebih salin saja hasil penelitiannya nanti. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf ya, saya sedang di kampus dan ternyata ini jam kerja di sini. Maksimal sampai jam 3. Jadi mungkin kita lanjutkan minggu depan. Tetap catatan dari saya adalah teman-teman, melihat dari dua contoh tadi, nampaknya memang beberapa teman-teman belum semuanya menyelesaikan mini-researchnya. Bahkan mengambil secara kualitatif karena memang itu bisa mengambil dari bahan-bahan yang ada. Makanya saya berharap sih kuantitatif nanti muncul. Karena kuantitatif melibatkan responden, saya berharap diolahnya pun secara kuantitatif saja. jangan kualitatif. Supaya saya bisa melihat pola-polanya. Pola-pola kecenderungannya. Misalkan tadi terkait dengan... Padahal saya menarik ya, tadi kalau diolah secara kuantitatif, kaitan antara pembekalan pembinaan keluarga dengan keharmonisan rumah tangga itu. Kalau seandainya saja itu diolah secara kualitatif, misalkan hipotesis begini, bahwa semakin sering pasangan suami istri mendapat pembinaan rumah tangga, maka semakin harmonis rumah tangganya. Dan dibuktikan secara matematis, secara statistika, itu akan menjadi temuan yang menarik. Artinya nanti rekomendasinya adalah, maka KUA itu harus banyak, harus sering-sering melakukan pembinaan tentang bagaimana rumah tangga dalam Islam. Itu akan sesuatu temuan yang berharga, teman-teman. Jadi sayang sekali sebenarnya ya, kalau tidak diarahkan ke kuantitatif tadi. Sehingga tadi kan kalau temuan secara kualitatif kan baru sesuatu asumsi saja ya. Asumsi-asumsi saja, ide-ide mungkin berdasarkan kajian literatur. Tapi kalau kuantitatif, dan sudah diuji secara matematis, itu akan menjadi rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi saya berharap minggu depan ya, teman-teman yang sudah apapun yang belum, tolong diperbaharui penelitiannya. Dan saya berharap penelitian kuantitatif itu muncul dari teman-teman matematika yang memang bidangnya gitu ya. Supaya nanti ada hipotesis yang dijawab, kemudian jawaban dari hipotesis itu menjadi rekomendasi kepada pihak kepentu yang berkepentingan. Jadi ya teman-teman ya, minggu depan saya ingin lebih bagus dari ini, kelompok yang belum hadir. Mudah-mudahan masih ada waktu, jadi bisa menariknya ke kuantitatif. Supaya lebih valid saja proses pengambilan dan analisis datanya. Baik, ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya. Oke, silakan bintang. Bu Ana, izin bertanya. Kalau misalnya pakai penelitian kualitatif, itu kan cenderungnya ke mana ya, Pak? Kan bukan ke bidang statistika gitu ya, Pak. Kalau maksudnya kualitatif ya. Oke, sebenarnya tidak masalah ya, bintang kualitatif juga. Asal nanti rujukan literaturnya itu juga kuat. Artinya begini, kalau kuantitatif, asumsi saya adalah, dia membuktikan sebuah teori ya, membuktikan sebuah fenomena gitu-gitu, dengan pendekatan matematis. Kalau kualitatif, bagi saya adalah, dia memunculkan isu-isu baru dari isu yang sudah lama ada. Misalkan begini, kalau dari kuantitatif ya, yang tadi ya, menjawab asumsi bahwa semakin sering pasangan suami istri itu mendapatkan pembakalan tentang kehidupan rumah tangga dalam Islam, maka semakin harmonis rumah tangganya. Itu hanya membuktikan, itu saja. Kalau kualitatif, mungkin bintang nanti akan menggugat sebuah teori bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan itu salah diaman ini. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa teratur yang ditemukan, hasil penelitian terdahulu, kemudian-kemudian disajikan dalam penelitian yang sekarang, itu kecenderungannya laki-laki yang menjadi pemimpin itu dia tidak fokus dalam membina rumah tangganya. Misalkan Tapi bintang, saya tidak mendorong kekuantitatif semua karena misalkan kualitatif tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih kepada, ini kan teman-teman matematis ya, matematika ya, matematika itu kan mungkin lebih tampil dalam melakukan perhitungan-perhitungan statistika. Jadi, saya berharap itu akan menjadi input tersendiri untuk saya. Bagaimana sih anak-anak matematika mengolah data statistika yang mungkin saya sebagai orang sosial, orang bahasa, ada ketidaktepatan di situ. Jadi, bukan berkala ini ditariknya kekuantitatif-kuantitatif sih, tapi saya berharap muncul kuantitatif itu lebih kepada bidang teman-teman itu saya yakin di sana. Itu bintang sebenarnya ya, harapan saya. Ada lagi yang lain? sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau sudah cukup, teman-teman, minggu depan kita lanjutkan. Saya coba nanti akan coba mengakali keterbatasan lokasi ya, karena di kampus ini ada jam kerja untuk para pekerjaannya, jadi saya tidak mau melanggar hak istilah-istilah. Yang jelas, saya berharap minggu depan istilah temuan teman-istilah itu lebih valid, lebih menarik, dan lebih komunikatif. Mungkin sebaiknya kalau ada angka-angka temuan disampaikan dalam bentuk kabel, dalam bentuk infografis yang lebih mudah untuk dipahami oleh kita semua. Baik, terima kasih ya teman-teman. Nanti setelah selesai semua dipresentasikan, saya akan minta hasil penelitiannya, terutama powerpoint yang tadi ditampilkan ya, sebagai bahan penilaian saya nanti. Baik, terima kasih. Ya. Kelompok enam yang tadi sudah tampilkan, kualitatif. Kalau nggak usah diganti, nggak apa-apa kan, Pak, soalnya sudah selesai. Ya, tidak apa-apa. Hanya menurut saya itu nanti diperbaiki saja beberapa, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki ya. Misalkan tampilan infografisnya, mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk apa namanya, infografis yang lebih, lebih terbaca, lebih mudah lah. Ya. jadi tidak tidak teks semua di copy paste, tapi pointer-pointernya. Hasil temuannya apa? Misalnya satu, rumah tangga di DKI Jakarta, harmonis, dua, depan. Itu saja sih. Kalau pendekatan, ya sudah tidak apa-apa. Gitu ya. Baik, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi, sampai jumpa minggu yang akan datang. Saya berharap masih ada waktu, jadi silakan tingkatkan kualitas hasil mini-researchnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Kita jumpa lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya hiri pertemuan kali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.